Intro Halo semua selamat datang kembali Kali ini kita akan membahas mengenai pertanyaan Pertanyaan ini berhubungan dengan KVK Untuk saat ini kita akan membahas pertanyaan berjumlah 5 terlebih dahulu Pertanyaan pertama Apakah di Maw KVK ini kita bisa mendapatkan skin? Jawabannya tentu saja bisa Akan tetapi disini teman-teman ada perseratannya Teman-teman harus menyempat energinya dan menggunakannya Kemudian teman-teman juga harus memperhatikan Poin yang dapatkan dari pengguna energi tersebut Lanjut teman-teman juga disini harus selalu mengikuti Killing Field Karena Killing Field disini poinnya cukup besar ya Apalagi nanti ketika Savage Colosseum muncul Disini Karena Savage Colosseum ini Dia akan merubah rank teman-teman Contoh Apabila teman-teman saat ini misalnya rank yang 6 Bila teman-teman tidak mengikuti Savage Colosseum Maka rank teman-teman akan turun drastis Bisa menjadi rank 20 atau 25 Karena Savage Colosseum ini memberikan poin yang sangat besar Jadi disini dapat disimpulkan Apabila teman-teman ingin mendapatkan rank Pertama teman-teman harus mengatur pengguna energi Sambil melihat poin yang dapatkan berapa Kemudian teman-teman harus mengikuti Killing Field Dan juga Savage Colosseum Harus dipasihkan Biasanya ya Apabila teman-teman sedang sibuk Seperti video yang saya sebelumnya Teman-teman dapat menemukan Atau memaksudkan Masukkan teman-teman Di sekitar area Killing Field atau area Savage Colosseum Dan teman-teman masih mendapatkan poinnya Kemudian kita akan membahas Ke pertanyaan yang kedua Pertanyaan kedua ini ada yang bertanya Apakah kalau kita menggunakan Pasukan Berbeda jenis Apakah talentanya akan aktif Talentanya tentu saja akan aktif Apabila teman-teman disini Menggunakan Pasukannya Dua jenis Contohnya seperti ini ya Ini kan infantry Contoh Ini archer Archer ya Akan tetapi teman-teman Malah menggunakan Archer semua seperti ini Jadi ini Gak akan aktif Gak akan aktifnya yang mana Gak akan aktifnya yang Cechia Cechia ini gak akan aktif Talentnya Karena disini Cechia ini Infantry Jadi talent infantry Gak akan aktif Eventnya juga Gak akan aktif Talentnya Karena dia Aktifnya Apabila teman-teman Menggunakan Pasukan Infantry ya Jadi bukan Menggunakan pasukan Archer Jadi Cechia nya Hanya aktif Gile Gile nya saja Gile ini Dan juga tentu saja Pasifnya Jadi solusinya Teman-teman Apabila teman-teman Membawa Dua jenis Hero Yang berbeda Contohnya ini kan Infantry Dan juga Archer Saja teman-teman Harus mengaturnya Seperti ini Atur saja Seperti dengan teman-teman Inginkan Yang penting Ada Infantry nya Dan juga Ada Marksman Atau Pemanahnya Agar Kedua talent tersebut Aktif Kemudian Sekarang Kita membahas Pertanyaan ketiga Yaitu Mengenai Supply Supply sumber daya Banyak sekali Yang bertanya Bagaimana Cara Supply sumber daya Karena Kita tidak bisa Supply sumber daya Jadi jawabannya Disini teman-teman Harus masuk Ke Trip Hall Dan teman-teman Disini Dapat Mengeceknya Disini teman-teman Dapat Memberikan sumber daya Itu ketika Teman-teman Has still 16 Dan Trip Hall nya Di upgrade Menjadi level 16 juga Kenapa Jadi seperti ini Karena Kita ini Tau kan Banyak sekali ya Akun-akun Boot ini ya Yang Level kecil Yang memberikan sumber daya Dan itu Ilegal Jadi Sekarang Pihak developer ini Membuat Peraturan Akun Level 16 Atau City ya Atau disebutnya Castile Level 16 Baru bisa Supply sumber daya Disini teman-teman Terlihat Dari level 1 2 2 3 Sampai level 15 Disini kosong Dan kapasitas Supply Tunggalnya pun Kosong Jadi ini Tidak tersedia Tersedianya baru Di level 16 Jadi teman-teman Yang bertanya Disini Tentu saja Harus menaikkan Castile nya Level 16 Dan juga Trip Hall nya Level 16 ya Kemudian Kita lanjut Ke pertanyaan Yang keempat Yaitu Pertanyaan Keempat Ini Apakah Hero epic Ini Akan selalu Terpakai Atau Tidak Hero epic Ini Tentu saja Teman-teman Terpakai Akan tetapi Disini Apabila Teman-teman Mempunyai Contoh Saya ambil Contoh Supaya lebih Jelas Nah Teman-teman Disini Misalnya Nanti Mendapatkan Ini 10.000 Skill Dari Hadiah APK Ini kan Banyak Sekali Lebih Baik Teman-teman Jangan Masukkan Skill Ini Jangan Dimasukkan Ke Hero Epic Masukkan Saja Hero Legend Karena Hero Legend Ini Tentu saja Sangat Bagus Untuk Kedepannya Karena Kita Tidak Tau Untuk KVK Berikutnya Ini KVK Itu Ada Season Season Untuk Saat Ini Untuk Season 1 Tentu saja Hero Epic Masih Bisa Kita Gunakan Tapi Kita Belum Tau Di Season Berikutnya Seperti Season 2 Dan 3 Ataupun Season Con Quest Hero Epic Ini Akan Masih Banyak Yang Menggunakan Atau Tidak Jadi Teman Teman Disini Lebih Baik Fokuskan Saja Ke Hero Legend Bagi Nanti Teman Teman Banyak Mendapatkan Sard Sard Seperti Ini Fokus Saja Ke Hero Legend Utama Kemudian Ininya 1 Skillnya Pun Ke Hero Legend Utama Agar Teman Teman Masih Dapat Bersaing Di Map KVK Atau KVK Season Berikutnya Sekarang Kita Bahas Pertanyaan Yang Terakhir Pertanyaan Yang Terakhir Ini Berhubungan Dengan Skill Dia Bertanya Apakah Skill Ini Dapat Ditingkatkan Jawabannya Bisa Tentu saja Bisa Ditingkatkan Jadi Teman Teman Disini Cara Meningkatkannya Sangat Mudah Ya Jadi Disini Teman Teman Dapat Melihat Kalau Teman Teman Disini Mampu Nya Kopian Contoh Ya Contoh Hero Ini Legend Nah Teman Teman Misalnya Ini Punya Kopian Yang Sama Maka Teman Teman Disini Dapat Mempromosikannya Yang Penting Disini Ada Kopian Contoh Ini First Strike Ini Teman Teman Punya Kopian Jadi Teman Teman Dapat Dipromosikan Kalau Misalnya Promosikannya Seperti Gimana Seperti Ini Nanti Misalnya Ada Kopian Tinggal Klik Seperti Ini Nanti Tinggal Ini Klik Sini Nanti Teman Teman Dapat Mempromosikan Kemudian Kalau Misalnya Punya Shard Atau Pecahan Ini Dapat Dari Mana Shard Ini Biasanya Teman Teman Didapat Dari All of Valor All of Valor Disini Dis Disini Semang Skill Disini Teman Teman Dapat Melihat Ada Shard Shard Ini Ada Ini Ya Shard Berapa Kalau Teman Teman Misalnya Saman Nanti Bisnis Suka Dapat Shard 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 Seperti Ini Shard 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 Digunakannya Dimana Shard Digunakannya Disini Nah Tukar Shard Teman Teman Tinggal Disini Saja Tinggal Tukarkan Saja Tapi Itu Kemudian Ditempat Menul lagi Teman Teman Dapat Mendapatkannya Biasanya Dapat Juga Disini Tagging Post Dan Biasanya Juga Di Event 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 Tertentu Disini Suka Ada Ya Kayak Hero Reclamation Postnya Itu Juga Ada Ya Begitu Aja pertanyaan Untuk Kali Ini Nanti Kita Akan Membahas Pertanyaan Pertanyaan Selanjutnya Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh